Barella jadi target utama Liverpool pada musim panas. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dilaporkan menjadi salah satu target utama Liverpool pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Seperti dilansir La Gazeta dello Sport, bahwa The Reds merencanakan perombakan radikal, terutama di lini tengah guna penyegaran squad untuk kampanye musim depan, dan Barella dipandang sebagai gelandang top yang siap untuk didatangkan. Seperti diketahui, Liverpool musim ini tidak menjalani musim yang positif di bawah Jurgen Klopp merosot keurutan 8 di klasmen Liga Inggris, dan menderita kekalahan menyakitkan dengan skor 5-2 dari Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Sang pelatih, Jurgen Klopp baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Liverpool akan berinvestasi besar-besaran di jendela transfer musim panas, dengan mengatakan, akan ada tambahan baru di musim panas mendatang, ungkapnya. Beberapa bulan yang lalu, Klopp pernah berbicara banyak tentang Barella, dengan menyatakan bahwa Barella bukan sembarang pemain, dan dia akan menyenangkan memilikinya. Barella telah dipantau oleh sejumlah scout dari The Reds dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Paul Goldrick beserta kepala pencari bakat mereka. Barry Hunter, gelandang Italia berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga Juni tahun 2026, dan ia sangat senang di klub, tetapi hal-hal dapat berubah jika tawaran yang menggiurkan tiba di musim panas. Tampil apik lawan Porto, Lukaku bisa jadi starter lawan Bolokna. Striker Inter Milan, Romelu Lukaku berpeluang besar menjadi starter, pada pertandingan lanjutan seri ya, melawan Bolokna pada minggu, setelah menunjukkan performa impresif dalam kemenangan 1-0 Nerazzurri atas FC Porto di Liga Champions. Di laga tersebut, Lukaku diberikan kesempatan bermain oleh pelatih, meski hanya masuk sebagai pemain pengganti. Meski bermain sekitar 30 menit, Lukaku tampil mengesankan dan bahkan mencetak gol semata wayang di penghujung laga, untuk memastikan kemenangan Inter. Pelatih Inter, Simone Inzaghi sendiri mengaku puas dengan penampilan penyerang asal Belgia tersebut, dan bisa mempertimbangkan untuk memberikannya kesempatan, jadi starter lawan Bolokna di laga pekan ke-24 Serie A. Sky Sport Italia meyakini bahwa Lukaku menjadi favorit, untuk memulai serangan Inter Milan melawan Bolokna. Seperti diketahui, kepulangan Lukaku ke Inter musim ini terganggu oleh cedera parah, yang membuatnya baru tampil dalam 14 pertandingan di semua ajang musim ini, dengan hanya mencetak 4 gol dan menyumbang 1 asis. Masa depan pemain berusia 29 tahun itu saat ini belum ada kepastian, jika mampu mengakhiri musim dengan positif, Ia berpeluang bakal dipertahankan Inter, oleh karena itu, sisa pertandingan di musim ini menjadi sangat krusial baginya, demi meyakinkan Klopp agar mau memperpanjang masa tinggalnya di Giuseppe Meazza. Ranking Klopp UEFA, Inter naik ke peringkat 12, usai kalahkan FC Porto. Inter Milan membuat lompatan signifikan setelah kemenangan 1-0, atas FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kemajuan itu dapat dilihat dalam ranking Klopp UEFA yang diperbarui, di mana Inera Zuri telah naik 3 posisi, membawa mereka ke peringkat 12. Inter saat ini mengumpulkan skor total, yang memperhitungkan pencapaian beberapa tahun terakhir, telah naik menjadi 85.000 poin. Inter meraih poin yang sama dengan Roma dan Atletico Madrid, yang berada di posisi 13 dan 14. Adapun peringkat pertama ditempati oleh Bayer Munchen yang terus memimpin peringkat UEFA, bergandengan tangan dengan Manchester City dengan 132.000 poin. Satu-satunya wakil Italia pada peringkat 10 besar UEFA, hanyalah Juventus di posisi ke-9, yang mana musim ini malah sedang menurun, dan turun kasta dari Liga Champions ke Liga Europa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!